Intro Beginilah kondisi Rahman dan Akbar Dua bocah yang ditelantarkan selama 2 tahun Di ruangan kosong oleh pamannya sendiri Di perumahan Central Park, Tanjung Uncang, Kota Batam Yang terus mendapatkan perawatan intensif dari dokter Wakil Ketua KPPA D. Capri, Eri Syahriel Mengungkapkan kondisi korban mulai membaik Meski secara psikis masih trauma Akibat penganyayaan dan penelantaran yang dilakukan oleh pamannya Di penanganan korban terutama kesehatan hari ini Pihak rumah sakit RSUD menyampaikan sudah bisa pulang Mudah-mudahan hari ini bisa pulang Dan kita akan memikirkan rehabilitasi selanjutnya terhadap korban Yaitu adalah rehabilitasi psikologis dan mentalnya Ia menambahkan kondisi keduanya sudah membaik Dibanding kali pertama masuk ke rumah sakit Hingga kini korban sudah bisa diajak komunikasi Serta mau diajak bermain Ia akan terus mendampingi hingga kedua korban sudah stabil Baik secara fisik maupun psikis Sehingga pada saat kembali ke kedua orang tuanya Tidak ada masalah terkait kondisi kesehatan dan jiwanya Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau